Yakinlah, Allah punya banyak cara jika sudah waktunya, tentang jodoh dan pernikahan, karya Panji Ramdana. Bab dua, mengenal jodoh lebih dalam lagi. Jodoh tidak akan pernah terlambat untuk datang. Ada yang menikah di usia belasan tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, bahkan lebih, karena rezeki setiap orang berbeda-beda, tidak sama. Mungkin kamu mengiranya pernikahan itu datangnya terlambat, tapi jodoh tidak bisa dikatakan terlambat untuk datang. Sebab Allah sudah menentukan semuanya, sekeras apapun dan setergesa apapun kamu menjemputnya, jika belum waktunya maka memang belum waktunya. Begitupun ketika waktu itu telah datang, dengan diamnya kamu pun, jodoh itu bisa saja datang dengan sendirinya. Tapi itu bukan berarti menjadi alasan terhebat cukup berdiam diri saja, sebab kita tidak tahu jalan ikhtiar mana yang bisa mempertemukan kita dengan jodoh kita. Karena ingat, setiap orang mempunyai caranya masing-masing dalam bertemu jodohnya. Ada yang cukup memilih dari sekian pria yang datang, ada yang perlu berikhtiar agak keras, dan ada juga yang masih perlu bersabar sampai usianya menginjak empat puluh tahun. Tapi, jodoh tidak bisa dikatakan datang terlambat, karena semua adalah kehendak Allah, dan tidak semua hal yang menurut kita baik akan baik akhirnya. Janganlah terburu-buru yang membabi buta, sebab ketergesaan yang seperti itu tidaklah akan memberikan kebaikan apa-apa ke depannya. Selalulah berpersangka baik kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Jodoh tidak akan bisa dipaksa, dan tidak bisa ditolak. Inilah jodoh, dicari susah payah, dijemput sekuat tenaga, ternyata, dia belum juga datang menyambut. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa harus ada saat ini. Dan sebaliknya, jika waktunya telah datang kepadamu, maka mau pergi kemanapun, tetap saja rezekimu akan mengejarmu sampai batasnya adalah kematian. Kamu tidak bisa menolak jiwa waktu dia sudah datang, dan kamu pun tidak bisa berucap tidak pada takdirmu. Saat ini, sedang di mana kondisimu? Menanti. Semoga bahagia menyertai prosesmu saat ini. Menjemput jodoh Dibanding mencari jodoh, maka menjemput jodoh adalah kata yang paling tepat dibandingkan mencari. Karena jodoh adalah bagian dari rezeki yang teramat luas, dan pada hakikatnya, rezeki itu adalah hal yang pasti dan sudah ditetapkan untuk masing-masing orang, dengan segala ketetapannya. Meski jodoh adalah sesuatu yang sudah pasti dan sesuatu yang sudah ditetapkan, namun kita sebagai manusia harus tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Dan proses menjemput jodoh ini adalah bagian dari sejuta ikhtiar kita. Menjemput jodoh itu bukan tentang berani mengatakan lalu menikah, bukan juga tentang menyerbu rumahnya dan merampas paksasan pujaan hati. Menjemput di sini tidak dikhususkan hanya dalam bertindak secara aktif kepada orang yang kita cintai. Menjemput jodoh adalah sebuah proses yang bermula pada dalam diri, tentang ikhtiar kita atas doa-doa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjemput pujaan hati di muara cinta dengan caranya tersendiri. Perjalanan menjemput jodoh jangan dikira akan mulus seperti benang sutra, karena realitanya mungkin kamu akan berada di satu jalan yang penuh dengan benang kusut. Kamu harus merapikannya dulu satu per satu, sebelum akhirnya kamu bisa menjadikannya gaun yang indah. Ya, bukankah nanti kamu ingin menikah menggunakan gaun? Atau kamu adalah seorang pria yang ingin memberikan gaun kepada pasanganmu? Perjalanan menjemput jodoh akan tampak sederhana dan akan tampak runyam pula. Sederhana bagi mereka yang memang begitu mudahnya berlari di jalanan penjemputan jodoh. Cukup diamnya saja jodoh itu bisa menghampirinya. Namun, bagi beberapa orang tidak cukup seperti itu. Yang runyam itu adalah ketika orang ini harus melalui beberapa tahapan yang berat. Mungkin dia perlu mendatangi rumah calonnya dulu sebanyak puluhan kali untuk meyakinkan orang tuanya. Mungkin juga dia perlu menunggu seseorang datang ke rumahnya dengan bilangan belasan tahun. Atau juga sudah menuju tahap kehidbah. Eh, tiba-tiba calonnya menggagalkan untuk ke tahap selanjutnya. Bahkan, tanpa alasan dan pesan, menghilang begitu saja di telan bumi. Dan hal itu tidak berlangsung sekali, tapi berkali-kali. Karena begitulah proses menjemput jodoh. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Punya keunikannya tersendiri. Sebab jodoh itu misterius. Tapi, aku ingatkan sekali lagi. Bahwa kita harus selalu berpersangka baik kepada Allah. Harus selalu begitu dan jangan pernah menganggap Allah telah menzalimi kita. Dan akhirnya, semoga Allah mudahkan jalan menjemput jodoh kita. Semoga Allah pun meridai setiap langkah kaki kita dalam menjemputnya. Amin. Dari arah yang tidak terduga. Ceritanya dia sedang berlibur ke rumah saudaranya. Eh, tiba-tiba dia bertemu dengan jodohnya. Cukup berkenalan selama dua bulan dan pernikahan bisa terjadi. Ada juga yang tadinya cuma mau belajar di universitas. Dan ternyata, banyak dari kita yang bertemu dengan jodohnya di tempat itu. Sampai-sampai jodoh itu bisa mendatangi kita di rumah sakit, masjid. Sampai dibalik jeruji penjara sekalipun. Karena sungguh, jodoh itu rahasia Allah. Bila Allah berkehendak, jodoh tentunya bisa datang dari mana dan dengan cara apa saja. Jodoh itu misterius. Datangnya kadang tidak kita undang. Tahu-tahu dia sudah menempel dalam hitungan hari. Berapa banyak yang akhirnya menikah dengan orang seberang? Itulah takdir. Itulah ketetapan Allah. Yang apapun bisa terjadi. Namun yang pasti, proses ikhtiar kita harus tetap dilalui. Meski jalannya sulit, tidak terprediksi, dan membuat kita lelah. Kita harus berikhtiar beriringan dengan takdir dan ketetapan Allah yang datang pada kita. Yang hadir belum tentu takdir. Lembar putih yang akan kamu gores itu hendaknya tidak mengingat kejadian kelamnya coretan hitam di lembar-lembar sebelumnya. Menempel dengan lengketnya sampai menembus batas halaman terakhir. Mungkin kurasan air matamu belum mampu menghilangkan pekat noda hitam itu. Hingga akhirnya semua warna yang putih pun menjadi hitam. Dan masa depan cerahmu, ikut-ikutan menjadi hitam. Teringat kisah di masa lalu memang bisa membuatmu bahagia sekaligus terluka. Rupanya ada hal yang belum selesai. Rupanya masih ada kepastian yang belum pasti. Yang hadir belum tentu takdir. Karena dia hanya menumpang hadir saja. Bukan semata-mata untuk tinggal tetap selamanya denganmu. Dan pertanyaannya, Sudahkah kamu selesai dengan semua itu? Sudah selesaikah semua perasaan dan ekspektasimu terhadapnya? Jika belum selesai, Maka inilah langkah pertama yang harus kamu tempuh. Takdirmu berkata bahwa ia bukanlah jodoh yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ini tentang masa lalumu, Yang bisa membuat warna di kehidupanmu yang sekarang sampai kehidupanmu nanti itu terwarnai. Jika warna masa depanmu cerah, Bersyukurlah. Maka itu lebih baik untukmu. Tapi jika warnanya gelap dan kelam, Alangkah sayangnya masa depanmu yang sebenarnya masih bisa kamu hargai dengan lebih lagi. Allah akan menyatukanmu dengan seseorang yang namanya sudah tertulis di lahul mahfuz. Kini, Setiap luka masa lalu yang warnanya mewarnai hatimu, Buatlah menjadi pudar kemudian menghilang. Warna cerah masa depanmu atas masa lalumu bisa berubah warnanya, Jika kamu sudah mencuci noda itu dengan sungguh-sungguh. Dengan air mata. Dengan untayan doa. Taubat. Semakin dekat dengan Allah. Dan berjanji bahwa hal ini merupakan suatu pengingat untukmu bahwa menjemput jodoh, Sudah seharusnya dilakukan hanya karena Allah. Sudah benarkah cara kita? Sederhana namun bermakna. Sudah benarkah cara kita dalam menjemput jodoh selama ini? Tapi kok mereka yang pacaran bisa menikah ya? Sholatnya jarang, Gak pakai hijab juga. Tapi kenapa jodohnya bisa enteng banget? Masih ingat dengan akhir di cerita sebelumnya? Lakukanlah proses penjemputan jodoh itu karena Allah. Jika memang ada yang menikah karena melalui proses pacaran, Maka biarkanlah. Jangan sampai hal itu menjadi suatu sebab alasanmu ingin melakukannya juga. Apa yang kita kejar sebenarnya dalam pernikahan? Cinta? Keturunan? Kebahagiaan? Pelukan? Ciuman? Harta? Atau apa? Ridha Allah adalah hal yang harus kita kejar dalam makna pernikahan. Sebab semua kebaikan akan datang jika jalan yang kita lalui itu baik. Untuk mereka yang pacaran lalu menikah, Tidak sholat tapi bisa menikah, Tidak pakai hijab tapi bisa menikah, Bahkan berzina dulu baru menikah, Inginkah kamu seperti itu juga? Jika kamu menginginkan yang seperti itu, Maka sejatinya semuanya dunialah yang kamu kejar selama ini. Bersyukurlah untuk kamu yang saat ini masih sendiri, Untuk kamu yang sudah berikhtiar namun belum kunjung menikah juga. Tersebab Allah sedang menjaga jalannya pernikahanmu dari proses yang tidak benar. Penantian yang tengah kamu rasakan saat ini adalah sebuah anugerah, Sebab kamu masih mempunyai waktu untuk terus berubah. Dari yang tidak tahu tentang sesuatu menjadi tahu. Dari yang tidak tahu hukum halal haram sesuatu maka jadi tahu. Dan hal ini pun pernah aku alami. 2017 Masa-masa gujolak ingin menikah. Aku belum tahu tentang apa itu hukum dari A, B, C sampai Z. Hingga Allah membuat aku harus berpikir tentang hal apa yang harus aku isi di masa penantian ini. Karena rasanya aku sudah benar-benar siap untuk menikah. Keadaan ekonomi pun sudah terbilang mapan. Usia juga sudah sangat lebih dari pas. Tapi kenapa jodoh itu belum datang-datang juga? Aku bersyukur. Karena saat ini aku menikah dengan seseorang yang satu visi, satu misi, dan satu pemahaman. Entahlah, jika di tahun 2017 pernikahan itu terjadi, mungkin akhirnya aku bersama orang yang sama seperti aku yang dahulu. Yang kesenangan, yang jadi tolak ukurnya. Yang melakukan banyak hal tanpa melihat halal haramnya. Tapi selama dua tahun aku dipaksa untuk berpikir, merenung. Dan kembali mengingat bahwa sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba biasa. Bukan penentu hasil. Dan bukan yang tahu tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ternyata, proses menungguku yang dulu aku rasakan tidak enak itu adalah sebuah anugerah. Adalah kebaikan. Adalah kenikmatan yang baru bisa aku rasakan semuanya setelah jawaban itu tiba. Dan 2019, jawaban itu hadir. Aku bersama dengan seseorang yang mungkin dianggap banyak orang itu asing. Sebab kini aku pun merasa menjadi asing di tengah keramaian. Tapi, inilah sebenarnya kehidupan yang harus aku lalui dengan sebenar-benarnya kehidupan. Aku bersyukur, karena pernah menanti. Di balik topeng hijrah. Tidak sedikit dari kita yang tiba-tiba jadi semakin soleh saat mau menikah. Hal itu bukan berarti tidak baik. Justru sangat baik. Namun, sudah benarkah kita menempatkan semuanya sesuai dengan porsi? Aku memantaskan diri untukmu. Untuk bisa bersama denganmu. Karena kamu orang yang soleh. Maka tentunya aku pun harus menjadi soleh. Sekilas mungkin tidak ada kata-kata yang salah. Bahkan terlihat baik. Tapi jika kita telisik lebih dalam lagi, ada beberapa kata yang hendaknya kita ganti. Apakah itu? Aku memantaskan diri untuknya. Untuk bisa bersama dengan pilihannya. Atas ridahnya. Karena aku menginginkan pasangan yang soleh. Maka aku pun harus menjadi soleh terlebih dahulu. Kalimat yang pertama, sangat berfokus kepada satu orang lain. Dan yang dilakukan kita adalah untuk orang itu. Sampai-sampai nama Allah pun tidak dilibatkan dalam setiap kata-katanya. Padahal ada kata-kata memantaskan, soleh, dan konotasi positif lainnya. Sedangkan kalimat kedua, berfokus kepada Allah. Karena lebih dulu, harus pantas dan berubah yang memang karena Allah dan untuk Allah. Bukan karena makhluknya. Kemudian dia pasrahkan agar bisa bersama dengan seseorang yang memang pilihan Allah. Agar ridah dari Allah bisa dia dapatkan. Dengan harapan dan keinginan diberikan pasangan yang saleh. Karena yang baik untuk yang baik. Begitupun sebaliknya. Satu hal yang bisa kita ambil di sini adalah, niatmu berubah sebenarnya karena apa? Mana yang paling utama? Mendapatkan dia yang kamu cinta, bisa bersama dengan yang kamu inginkan, hingga seluruh ibadahmu dipenuhi dengan namanya. Dan kamu berbohong pada diri sendiri. Bukan Allah yang menjadi utama. Tapi selalu nama dia dan dia. Jika benar itu yang kamu inginkan, maka bisa saja hal itu bisa kamu dapatkan. Tapi tidak dengan akhiratmu. Ini tentang niat. Ini tentang hati. Yang insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi di bagian kedua. Cahaya kebaikan itu sebenarnya ada. Namun sudah lebih dulu kalah tertutup oleh awan hitam yang menggunung. Padahal jika awan-awan hitam itu tidak berkumpul, maka seharusnya dunia bisa dihangatkan. Cahaya itu ibarat rezeki kita. Dan awan hitam itu ibarat dosa-dosa kita. Tahukah kamu jika penderitaan yang kita alami ini sejatinya adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Dan salah satunya adalah tentang jodoh. Sebab bisa jadi jodohmu belum datang kepadamu karena tertutup oleh dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Sudah sebaiknya memang setiap hari kita menghisap diri kita sendiri. Merasa penuh dosa dan ingin segera bertahubat karenanya. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan dapat menutup rezeki kita. Dan jodoh bahagian dari rezeki. Tapi rasanya aku tidak ada dosa. Kayaknya dosaku sedikit deh. Pahalaku sepertinya lebih banyak dari dosaku. Dengan berpikir seperti itu pun, bukankah bisa menjadi sebuah dosa? Sehebat apapun kita sampai merasa tidak ada dosa, bahkan dengan berpikir pahala kita lebih banyak dari dosa kita pun rasanya tidak pantas. Karenanya, hendaklah kita merasa penuh dosa. Sebab taubat hakikatnya dilakukan setiap hari. Dan jodoh yang kamu tunggu selama ini bisa saja tertutup oleh dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Dosa-dosa apa yang biasanya kita lakukan? Tentu banyak. Dan kamu pasti sudah merasa dosa-dosa apa itu. Dosa itu dimulai dari dosa kita kepada Allah dan dosa kepada orang-orang. Tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, kita mungkin masih meremehkan sholat, suka mengakhirkan sholat, zakat yang tidak dibayar, nafkah yang tidak halal, menyakiti hati orang tua, menggibah teman, menipu tetangga, dan lain sebagainya. Yang intinya bukan pahala yang dikejar, melainkan menghadirkan dosa. Salah satu bentuk dosa kita kepada Allah adalah tidak segera memenuhi panggilan Allah. Saat azan berkumandang, mana yang lebih sering kita lakukan? Langsung menuju kamar mandi untuk wudhu? Atau tetap melanjutkan kegiatan kita tadi? Pertanyaannya, bagaimana Allah mau segera memenuhi permintaan kita? Tapi saat Allah memanggil kita, untuk sholat saja, kita mengakhirkannya? Atau mungkin kita melewatkan sholat itu? Begitupun tentang kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Apakah hari ini kamu sudah membacanya? Aku harap sudah ya. Tapi, apakah kamu sudah membaca terjemahannya? Belajar tafsirnya? Mengaplikasikan ke dalam kehidupan? Pertanyaan itu memang membuat kita sulit dan rumit, karena kitanya yang sudah lebih dulu menganggap bahwa semua hal itu rumit. Karena tidak dibiasakan, dan di lingkungan kita sekarang mungkin itu bukan hal biasa. Biasanya, kita lebih sering mendengarkan lagu, membaca lirik lagu, menghafalnya, menyanyikannya, dan terbawa dalam alunan imajinasi kesenduhannya. Sudah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang bisa jadi sudah kamu lakukan, dan mungkin juga belum kamu lakukan. Jadi, sudahkah kamu menghatamkan Al-Quran? Bukan. Bukan tulisan Arabnya saja, tapi dengan terjemahannya. Sudahkah? Jika sudah, berapa kali? Jika belum, lantas bagaimana Allah akan memudahkan kita untuk mengurus surat-surat di KUA, sedangkan kitanya sendiri yang jarang membaca surat-surat yang ada di Al-Quran? Salat dan Al-Quran, ini baru dua hal saja yang dibahas. Dan tentang yang berikutnya, aku harap kamu bisa menghisap diri sendiri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Taubat dan bertakwa Anas bin Malik menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun kepada aku, tentu aku akan mendatangimu dan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis Riwayat At-Tirmizi, nomor 3540. Hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kita, baik dosa kecil, dosa besar, bisa diampuni oleh Allah karena Allah benar-benar maha pengampun. Bertaubatlah sebelum kematian datang kepada kita. Cara taubat itu mudah, namun yang sulitnya adalah untuk mempertahankannya. Untuk taubat, pertama kamu harus melakukan semua ini ikhlas karena Allah, lalu menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut di masa ini dan masa yang akan datang. Sebelum ajal datang kepada kita, maka taubat masih bisa kita lakukan. Setelah taubat, maka kita harus bertakwa. Apa itu takwa? Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kita penjelasan menarik mengenai pengertian takwa. Beliau berkata, Taqwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah karena pengharapan rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah karena takut akan siksaannya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Inilah hadis sahih yang disebut dengan hadis kudsi diruatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, setelah bertaubat, kita wajib untuk bertakwa di mana kita harus menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Jika kita masih melakukan maksiat dan enggan bertaubat, maka sungguh kita tidak termasuk dalam kriteria orang-orang yang bertakwa. Semoga, kita bisa menyedi hambanya yang terus berbenah setiap hari, mengintrospeksi diri, dan menghisap diri di lebih dalam lagi, untuk kebaikan di dunia dan untuk kebaikan di akhirat kelah nanti. Amin.